Kita ke informasi pertama, Persaudaraan Alumni 212 mengkonfirmasi kepulangan pimpinan Front Pembela Islam, Rizik Syihab, ke Tanah Air hari ini. Rizik akan pulang bersama istrinya Fadlun Yahya dari Arab Saudi. Rizik Syihab bersama istrinya Fadlun Yahya dikonfirmasi akan tiba di Indonesia pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 2D, Rabu hari ini. Untuk menyambut kepulangan Rizik Persaudaraan Alumni 212 dan para pendukung yang akan berkumpul di Masjid Baitul Amal, Kalideres, Jakarta Barat mulai selasa malam tadi. Mereka diagendakan akan berada di sana hingga Kamis besok. Pihak Polri dan TNI serta Afsek memperketat penjagaan di setiap pintu masuk area Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Sebanyak 2.200 personel dikerahkan untuk menjaga dan mengamankan objek vital di kawasan Bandara Internasional. Diperketatnya pengamanan di kawasan Bandara Suta terkait dengan rencana kedatangan Rizik Syihab ke Indonesia dari Arab Saudi. Pelapisan pengamanan guna mengantisipasi masa yang akan menjemput Rizik. Pihak keamanan juga telah melakukan penyekatan di 10 titik pintu masuk ke area Bandara Soekarno-Hatta dari arah Jakarta maupun dari arah Tanggerang. Dengan perlaksanannya saya mohon maaf apabila layar yang kami kurang ada yang depan. Untuk jajaran Polres Bandara Soekarno-Hatta khususnya di backup oleh Satuan Atas, baik TNI dan jajaran Angkasa Kurat telah melaksanakan kesiap siagaan pada malam ini untuk mengantisipasi berbagai hal khususnya tentang keamanan dan ketertiban daripada Bandara Soekarno-Hatta sebagai Bandara Internasional yang merupakan etalasi negara. Untuk penyekatan sudah kami laksanakan di 10 titik untuk masuk ke wilayah Bandara dengan kekuatan personil semaksimal mungkin TNI dan KORI maupun dari AFSEC bahkan untuk primob kita perbuat di setiap titik. Pelapisan Rizik Syihab pada selasa malam sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Yang mereka datang secara berkelompok dan dari wilayah Lebak, Tanggerang, Banten untuk menjemput Rizik Syihab. Dengan dikawal oleh petugas dari kepolisian dan AFSEC sebanyak 13 simpatisan yang akan menjemput kedatangan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten pada hari ini diamankan petugas. Belasan remaja tersebut diamankan di 3 titik berbeda di area Bandara Soekarno-Hatta dan langsung dibawa ke kantor AFSEC atau Aviation Security. Menurut Kapolres Kota Bandara Suta Kompenspol Ahmad Yusef setelah didata belasan remaja ini rencananya akan dikembalikan ke daerah asalnya dengan menggunakan bus yang telah disediakan oleh pihak kepolisian resor Kota Bandara Soekarno-Hatta. Sementara eksekutif General Manager Angkasa Pura II Suryawan Wakan mengatakan pihaknya selaku operator Bandara Soekarno-Hatta tidak ada yang bersifat khusus berkenaan dengan rencana kepulangan Rizik Syihab baik penerbangan dan pelayanan serta operasi. Semua berjalan dengan lancar seperti biasanya. Kami telah melakukan upaya-upaya sebagai dengan perintah Bapak Kapol dan Metro Jaya dalam hal ini telah menyiapkan fasilitas kendaraan untuk mengembalikan rekan-rekan ataupun masyarakat yang sudah terlanjur datang ke wilayah Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan untuk dikembalikan dengan baik dan dimohon apabila yang belum datang ataupun tidak hadir supaya untuk lebih baik untuk berkumpul dengan keluarga. Ya sampai saat ini normal saja dan kami sampaikan tidak ada hal yang bersifat khusus. Jadi sampai saat ini penerbangan operasional Bandara baik itu pelayanan operasi semua berjalan dengan lancar. Nah kami memang diperkuat saat ini dibantu penuh oleh Ores, jalan Ores Bandara, oleh kesatuan TNI dan semuanya ini dalam rangka menjamin penumpang baik yang datang maupun yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sama sekali penerbangan. Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta jalan kedatangan Rizik Shihab, kita langsung saja bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Kesa Panaji. Selamat pagi Friendly. Bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta jalan kedatangan Rizik Shihab pagi ini? Ya, suasana ataupun kondisi terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pagi ini kami pantau normal. Tidak ada hal-hal ataupun keramaian yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pagi ini. Meskipun sejak kami datang ataupun menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, kami sudah melihat ada beberapa ataupun sebagian masa alumni 212 yang sudah bersiap-siap ataupun sedang menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dan bisa dilihat di belakang saya, sejauh ini juga masih normal. Sementara berdasarkan informasi yang kami dapatkan, jika mengacu kepada foto tiket elektronik yang beredar di media masa saat ini, maka seharusnya Rizik Shihab akan datang pada pukul ataupun akan tiba di Bandara ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines. Namun Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Ahmad Yusep Gunawan, justru menyebut Rizik Shihab tidak jadi pulang karena setelah mengecek data manifest penumpang di seluruh maskapai yang berangkat dari Jeddah, dan ini tidak ada nama Rizik Shihab. Dan menurut Kombes Yusuf, terkait pembukaan memang benar, namun diakui ataupun dimungkinkan, ini dari pihak Rizik Shihab tidak jadi membayar tiket sehingga tidak akan datang pada hari ini ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan sejak 11 bulan berada di Saudi Arabia, ini setidaknya sudah ada 5 kali Rizik Shihab menyatakan keinginan untuk pulang ke tanah air, namun ini kita nantikan bersama apakah hari ini benar-benar Rizik Shihab akan datang karena juga dari Sekjen DPD FPI yaitu Novel Bak Mumin mengatakan bahwa foto tiket elektronik yang beredar di media sosial saat ini memang benar bahwa Rizik Shihab akan datang ke lokasi ini. Namun kita tunggu saja sekitar pukul 9 nanti bagaimana kelanjutan ya. Begitu Mona. Baik, nanti akan kita pastikan apakah pukul 9 nanti benar, Rizik Shihab akan tiba di tanah air, lalu apakah Anda memiliki informasi di manakah titik kumpul masa penjemput Rizik Shihab? Friendly. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada 2 titik kumpul dari para masa alumni 212, yang pertama adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang pada malam tadi mereka sudah datang ke lokasi ini, namun dari pihak bandara, ini melakukan pendataan yang cukup ketat kepada mereka, sehingga mereka ditanyai apakah mereka datang untuk menjemput siapa, kemudian juga dari negara mana, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan pagi tadi, mereka sudah diarahkan keluar dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Maka, kemudian yang kedua, titik kumpul mereka adalah di Masjid Baitul Amal di Cengkaring, Jakarta Barat, di mana sebagian besar masyarakat ataupun para alumni 212 ini sudah berkumpul di sana, termasuk dari novel Bak Mumin, karena sesuai rencananya, ketika nanti Rizik Shihab tiba di Bandara ini pada pukul 9, akan ada arah-arakan dari alumni 212 ini akan mengarah Rizik ke masjid tersebut, karena akan ada doa bersama di sana dan juga istigosa, serta juga ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sana. Dan untuk itu, kepolisian dalam hal ini, seperti yang dapat dilihat di belakang saya juga sudah bersiaga, ada sebanyak 3.500 personil yang disegakan dari kepolisian dan juga ada TNI di sini, yang terbagi dalam dua ring, di mana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, kemudian ada juga di luar dari Bandara Soekarno-Hatta ini yang sudah siap, sejak pagi kami juga sudah pantau. Dan sejak beberapa hari yang lalu, dari pihak kepolisian sudah melakukan rapat kerbatas dan juga koordinasi bersama para polda di sana, dan disebut-sebut itu merupakan upaya untuk membahas mengenai pengamanan kepulangan rejik. Namun, hal ini dibantah oleh dari waka Polri, Komjen Syafruddin, kemudian juga dari Kadip Humas Polri, Setia Wasito yang menyebut, ini tidak untuk membahas pengamanan rejik. Namun, dapat kami lihat tadi, pengamanan di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini cukup ketat, ada dari BRIMO, Polri dan juga TNI yang sudah disegakan. Namun, kami akan pastikan kembali nanti pada pukul 9 apakah rizik akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Begitu, Mona? Ya, baik. Terima kasih, Friendly. Kami akan nantikan terus update selanjutnya. Demikian, pemirsa, rekan Friendly, segala dan jurukamera Kesa Panaji melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dinas Ketenaga Kerjaan DKI Jakarta akan segera memanggil Waskita sebagai pelaksana proyek Tol Beca Kayu. Pemanggilan terkait proyek Waskita yang beberapa kali mengalami kecelakaan kerja. Kabit Pengawasan Tenaga Kerja di Senaker DKI, Hadik Triang Ndok, menyebut pemanggilan akan dilakukan Rabu Siang. Di Senaker DKI akan meminta pertanggung jawaban terkait serangkaian kecelakaan konstruksi proyek Waskita. Di Senaker juga akan memastikan Waskita memenuhi segala hak tenaga kerjanya yang menjadi korban. Kami akan memanggil besok siang di kantor Dinas Tangerja untuk mencari sebab musabab, lalu tanggung jawab mereka. Namun secara telepon bahwa tanggung jawab mereka akan dipenuhi. Karena memang kebetulan ini kan pekerjanya sudah terlindungi BPJS. Jadi tugas kami Wasnaker sekali lagi memastikan haknya setelah ditetapkan, nanti kita berikan perintah kepada Waskita selaku pemberi kerja, Waskita akan menelanjutinya ke BPJS, ke tenaga kerjaan. Namun di proses awal tentunya pihak pemberi kerja dalam ini Waskita menanggung seluruh biaya-biaya yang ada di rumah sakit. Kalau memang itu nanti ada rangkaiannya, ya kita akan pertanyakan juga ya. Karena jangan sampai, apa namanya, saudara-saudara kita kaum pekerja itu selalu menjadi korban-korban setiap terjadi kesalahan kerja karena proyek. Saya sudah ke TKP, kebetulan bersama dengan Pak Kapolres juga tadi pagi ya. Intinya kalau secara fisik memang kelihatannya ada SOP yang tidak dipenuhi gitu ya. Namun untuk pendalaman itu kami akan melakukan pemanggilan di SOP.